I did it Oke live akhirnya and you anybody provide me with the decent challenge Oke Hai juga mau cek untuk catnya ya chat box Hai untuk yang lain ya takut semua harusnya Oke nothing wrong with this Hai hatik finiti untuk suara tunic and everything kita main di nasiw7 ya bedeh Hai ini yoi lanjutin W7 Hai dene-nenen nenek 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 eh ya siap-siap tuh jadi Dynasty Warriors 7 Yes sir kita lanjut di tangban yang sangban kita terakhir untuk eh mapnya atau storynya jauh yun-jauh yun-jauh yun mukanya jadi kayak gini mak jadi enam sendiri lebih strong kayaknya kalau aku lihat lihat lebih gigih sih Oke kita langsung aja langsung Zoyun we must get to him before South South forces dude Hai tersebut tempatnya fashion mbak Hai pesannya jauh-jauh kali deh di mapnya mapnya aneh sih Hai Hai W6 sih Wanjai Agak aneh ya FBS putrop ya Ini mapnya Changban Lulul ternyata masih ada musuh disini Masih mana sih solo haywa Yolo Yolo ya A7 Solo nya mana solo baru lah The new solo A7 Sebenarnya alien W3 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 Hell Kita mau comeback kita bantu tim kita dulu Minggu kita bisa ke solo baru Ini misinya ngapain bang kita Melindungi Waduh Bukanya gimana ini pak Mel War Kenapa bisa lompat increasing Boleh Nel bawang Dah Lepas Kesini aneh Nel matin para pe 부분이 Mereka ini kita apa? what the freak ayo ga bisa lompat kalau dinasti warrior 6 ya kita bisa lompat tapi disini untuk dw7 kita ga bisa lompat dari teping kita suruh ngelompat anaknya Liubei what the hell? keliru tau ga aku ini kita nyari anaknya Liubei dulu aja lah kita lihat mana ini pak? oh, sudah dibuka kah? tidak keliru saya gak lah kita ini cuy saya selalu nyelamatin anaknya Liubei bocil Liusan kita baru dibuka lah ini ditutup loh, dibuka ini nice Untuk kamu adalah kepala pertama yang saya akan melihat Tidak di sebelah saya Tidak di sebelah saya Kita ke tempat Liupe Tidak di sebelah saya Tidak di sebelah saya Oke 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 Ini Namanya ado ya Ini download di mana? Download di steam Uwe, senengmu bocil coi Enengmu bocil kak on my life anaknya liubail berapa yang di steam? masih diskon gak ya? kayaknya masih diskon deh 150 atau berapa? jangfe, jangfe di tengah-tengah ya untuk dw7 ya ada dw yang lain juga kan? yang diskon semua, semua diskon pak sampai 9 ada yang mau belikan saudara-saudara? 8 atau 9 aku belum punya kalau dw7 aku main di ps3 aku kita langsung ke tempatnya jangfe dulu kita bawain anak-anaknya jileng ya jileng ya ini jauhin ya btw kalau kalian gak tau namanya jileng 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 ya jileng ya dw7 sama dw8 seru mana bang? seru seru lima Tujuh sih Maksudnya tujuh itu kayak lima Walaupun aku gak terlalu suka Gak tau aku belum punya kayaknya Ini masih fokus story Di game ini dapat tubuh atau gak gak tau Aku Oh ini yang P1 ya P1 nanti ada beberapa P1 ya Dipisah-pisah ternyata Zhang Fei sama Gak bocil anjir Kita lagi jadi Zhang Fei gantian gak Zhang Ban Battle bro What the freak Zhang Fei Zhang Fei Any of you who wish to taste death Step forward Eh Legendas Zhang Fei di tempatan Btf file ini Andai Tepatah 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 Terima kasih But we had the upper hand I was never a match for him URRA You have truly earned your reputation Such a display will boost the morale of our troops It's a great deal He must be halfway there by now Just a little longer This is actually 60, but I'm not strong If you're not left, I'm strong If you're not left, I'm strong If you're left, I'm strong But if you're left, I'm strong I'm strong I'm strong So you are my next opponent I'll crush you like all of the others Hai Hai sebuah tentang kentang aja ya you have truly earned your reputation to display will boost the morale of our troops Udah are you the one who's causing us hey you there please help me always mundur cuy leave it to me Gangliao hilang it is impossible for an army to continue fighting on an empty stomach wih lah bang Addison 4 very well aku gak hafal sih RTX 3050 udah itu tuh yang paling penting sih 16GB RAM kenapa anaknya lebih pengen dibunuh bang ya kan namanya orang zaman dulu kalau kerajaan ya anaknya itu adalah penerusnya kan ketika anaknya itu udah ganti ya kerajaan itu tutup pak gitu legitimasinya dari situ aku suruh menyetop disana ya Gangliao kemana anjir Gangliao jih tiba-tiba tiba-tiba sang Liao tiba-tiba anu di sana elemen petir pak tiba-tiba atau tiba-tiba tiba-tiba musuh di terbang bisa kah aku masih menunggu untuk tiba-tiba 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 hai 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 uru tipi yuku yang kurang PS3 itu gunanya 30-50 itu kurang guys lebih bagus GTX yang yang lawas takliru Joy ya 30-50 bagus ternyata not good not enough berhenti sekalian nabung untuk 30-50-30-60 tapi si piyuku yang kurang di piyuku yang bottleneck pak dari si piyuku kurang strong untuk menggunakan kemampuan dari hati yang 350 ma tapi disuai titis yang penting bisa buat main gameku juga game bukan game-game strong-strong bad tempat main yang lain oke lah iyalah jauh kan harganya juga enggak terlalu jauh juga uraaaah bagus 360-60 banget banget tapi tiga-tiga-lima puluh itu lebih bagus GTX biasa GTX berapa gitu anjir what the freak jatuh ya smack ya habisnya udah enggak terlalu ngerti PC sih tak mikirin juga ram kagiga bisa gak game no no not enough bro 4giga itu ram apa cuy ini cow-cow kalah ya di tangban ya pak kalau segi liang pengen berteman atau pengen aliansi sama Sun Quan jatuh ya padahal mau nyoba ini game PC sih dan ini nanti perang Cibi ya di sungai yang se-sungai kuning yuk ada beberapa anak buah dari Sun Quan itu pengen menyerah ke cow-cow kalau di PS ada gak bang ada dong ini kan game PS bukan PS5 ya PS3 ya ini di steam ajalah murah steam langsung dapat semua DLC nya kalian download yang definitif edition ya ini dia pertarungan yang dibuatkan film ya yaitu adalah Cibi Radcliffe ya tebing merah kunci kemenangan berada di tangan naga tidur Zoyun ikut Cibi emang Zilong apa? Zilong ya ini mengendalikan angin Cui berdoa pak mau bakar-bakaran ini Cui untuk story di bidang atau di kerajaan Wei dan juga wudah di Youtube ya jadi kalian kalau ketinggalan silahkan ditonton ya silahkan ditonton atau episode sebelumnya Su baru episode 1 minggu lalu silahkan di cek sendiri di Youtube ku paling ada di bio di bio ataupun di nasi warrior yang lain ya moshi moshi iho yes strategis kita bikin rencana yang tidak bisa gagal Cibi Altar bro kita beli senjata dulu Caye welcome stranger saya main main version level ya udah lama gak main version level senjata terbaik untuk si Zoyun itu apa spear sih tapi gak bisa dibeli Caye kalau ingin ke knife bula hoop tuh senjata kita apa aja ya senjata kita itu sepira api sama ini sunflare yang mulia Zoyun bagaimana yang mulia Zoyun preparasi preparasi gimana ya tergantung dia yang mulia Zoyun oke kita disuruh untuk maju secara diam-diam oh kita disuruh untuk Anu ini intercept escape route nya Cao Cao kalau kalah ya oke banyak Sun Quan sama Liubei lagi select bang itu pas terakhir ini cerita nan cerita sebelumnya masih belum select itu akhirnya select nanti mungkin diceritain kita naik kapal ya ini Zoyun aja bingung loh mengapa kok kita katanya bisa ngalahin banyak orang gimana caranya ceng ngalahin pasukan Cao Cao yang tumpe-tumpe kita gak boleh naik kuda terus ngapain ini kita coy I am in your hands you must block off the egress of South South Army sit back and observe the skills of a true Navy man oke he the net hello the apa itu nggak boleh sampai ketahuan jangan sampai ini mati kita diam-diam langsung ke tempat kapalnya musuh saya tidak bisa menembakkan kapal-kapalnya kita tembakan kita pasok kalau jadi nembakin kapal anjir oke ini aneh sih kita pada kayak giniannya ketembakin kamu ya anjay Oh kita disini nggak ikut perang Pak kita jadi asasin doi nembakin dari luar kita melarikan diri ini Coy kita disuruh untuk nembak-nembakin Wess Lompat di kapal kita ada di mana kamu akan pergi? Ayo 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 tembakin aja mereka coq Wisu uuua tembakin pak kita tembakin anjir ada sudut juga kita tembakin dari sini sudah sudah terima kasih oh no dia lari larikan diri dari sana dari spaziare di anama ciao ciao ada sudut di situ suju suju apa sih nanti dicegat dicegat yang namanya guanyu nanti nanti guanyu yang ngejar sih kayaknya saudara sudah berhasil melakukan diri maaf suge liang yang tolong berikan perintah untuk mengejar dia indeed god speed jauh yuin baiklah jauh yuin ini agak aneh ya si guanyu agak agak gak bisa karena orang ini punya nilai-nilai tertentu ya berhutang budi lah aku mohon untuk yang untuk apa pimpinan kita ya pompe saudara tidak mungkin jauh ya sekarang ayo ayah kita pejar saudara tidak mungkin jauh ya sekarang ayo ayah kita pejar kita harus berhutang kita harus berhutang sebelum dia mencapai jauh jadi kau yang berikutnya aku akan berhutang denganmu seperti semua orang lain kita akan mengambil beberapa saat untuk mengejar rank kita sebelum kita berhutang ini mapnya kayak di V5 ini ini mapnya kayak di V5 ini ini mapnya kayak di V5 ini pak mapnya di V5 ini ini escape from anu cow cow escape go away ini tidak ini 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 damn kita langsung bantu disini oh no cari jalan lain cari jalan lain cari jalan lain v3 mati ya c 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 Tetapi Cao Cao berhasil lari Namun Sun Quan tidak bisa menentukan pilihan ya Selama Cao Cao masih hidup Ya begitulah Harus perang mulu ya Ini adalah rencana agar Liu Bei bisa mencapai mimpinya ya Emang sengaja Jadi jangan sampai Wu nemu Cao Cao Jadi niatnya emang dilepas sih Cao Cao Waduh ini Guan Yu gantian Wang Zhong Oh ini Wang Zhong sebelum jadi Anak buahnya Itu kah Belum anak jadi anak buahnya si Liu Bei kah Halo Ali Apa kabar pak Baik thank you Rose nya Rose Ini Wei Yan sama si Wang Zhong itu Anak buahnya si itu kah Lihat ini kudanya Lubu pak Eh kudanya Guan Yu pak Han Xuan Accused Wang Zhong Being traitor I kill Han Xuan Anjir yang ngekill Wei Yan here Has killed the lord of the castle We humbly surrender Damn Mantap banget ya mantap It was an honor To have fought against you lord Guan Yu Do what you will with us But please spare the innocence of the castle Wiss disuruh Perang Our brother Will treat you all with mercy Berarti Wang Zhong sama Wei Yan itu sebenarnya musuh pertama ya Terus direkrut ya pak Oke Belum tau story ini Yang dipercayai Wang Zhong itu Orang dikit Bang kalau Su Han tanpa Kong Ming Bisa berdahan lama gak Enggak Sangat-sangat Enggak pak Bang Tong ya Bang Tong ya Tapi Bang Tong mati pak Kasian Pakai lugu abang Wah gak bisa aku ini mati Namatin story shoe ya Ini Sun Quan Oh ini daerah yang dikasih Sun Dikasih Dikasih Sun Quan kah Untuk nyimpen Apa namanya Varganya Oke Anaknya disuruh untuk nikahi Liu Bei Disitu Nah ini Liu Zhang ya Disuruh untuk kemampuan dari Liu Zhang Di Yi Oke Jadi diserang sekalian ya Jika Liu Mengendalikan itu Maka Daerah akan dibagi jadi tiga ya Three Kingdom Jangan-jangan Zuge Liang berasal dari Masa depan Liuzang itu dibantu sama Macau kan Kalau gak salah Oh gak bisa Karena ya Satu Satuan Satu Kelan Keluarga Liu 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 family kan Pangtong Mati nih pak nanti pak Pangtong pak Aku tidak bisa mengkhianati Lord Liu Zhang Tapi Orang Yi Province ingin Kau menjadi pemimpin Itu Perintah Jangan Menyerang ya Itu juga ada Liu Zhang gak bang Kurang tahu Kurang tahu aku Cross Enemy Disuruh Jangan disuruh nyerang Malah nyerang Tapi pangtong Tapi itu jebakan sih Pangtong senjatanya apa pak Oh Tongkat magic Taman Rod Welcome Kita beli senjata Ini pangtong mati Disagap jangren bukan sih Kayaknya Aku gak hafal Vaih Agak pangtong Bisa Aku pergi Apakah Tolong Apakah mantan Apakah Setelah Mapai bangtong kita dulu ngikutin Wayan ya Oke udah udah kita dapetnya kuda-kuda biasa Pak ruang storynya gitu kan mati anjay juru sapai pak musuhnya ya iya pilih don't make me love ya tanya enak ya tanya enak CW bisa dibayar sempat suang tahu aku kayaknya enggak bisa deh CW8 deh sempat entah you will learn to regret this moment I defeated an officer I enggak tanya jelek ntar aku mau minum dulu tak reporter bro kita lihat ini pangton nanti mati atau enggak ya bangun masih bingung spek PC yang dibutuhin FCS buat bisa nunggu settingnya bang sebenarnya deh kenapa kamu udah nyoba belum game kuat enggak FCS itu isi piyuh harus minimal strong itu karena kalian di kalian lihat di task manager itu sampai full Pak 90% aku ini 80-an persen ini CPU Pak cukup-cukup kerja keras ini si piyuh andai kalau Xbox apa versi Xbox 360 itu emulatornya strong itu bakal enteng sih karena berat untuk game Xbox itu cuma 6 gigaan doang bahkan untuk ini BW7 aja 6 giga doang tapi emulatornya belum sempurna belum perfect kita harus donate-donate biar developernya semangat settingannya ini tuh nggak nyetting sama sekali paling cuma resolusi doang ku jadikan 720 1280 eh 720 dong bang karakter favoritmu apa karakter favoritku adalah Zhang Liao untuk dinasti ya kalau untuk free kingdom ya bukan game kalau game mah ganti-ganti aku Cui DW6 aku lebih ke choppy ya kurang sih apalagi kalau kalian live dream itu nggak bakal kuat Pak kalau main game doang sih punya aku ini lancar jaya Cui 60 fps Cui ini cuma 30 30 kalau aku live dream karena untuk live dream berat buat rendering live sama game rendering pusing game mungkin sih coba sih di upgrade CPU apa itu aku nggak hafal sih seri-serinya sih nggak mungkin nih 8 itu zaman sekarang not enggak 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 apa-apa sih ini game lawas harusnya oke game-game lawas mah oke ya game-game baru aku aja Tekken juga agak stress loh main Tekken steam itu aja bisa aku turunin kualitasnya Cui WN dimana Pak WN dibawah ternyata Sahara aku kamu udah pernah nyoba belum RPCS jadinya kayak gimana ngelak ngelak atau gimana cuma aplikasi di ofin dari percobaan itu nanti bisa diatur-atur ini PS3 ini ini PS3 ini oh tidak tentong ya nggak punya PS2 sih PS3 nggak punya kalau musuhnya banyak lag ini ngelak sih eselahs ya menebayan important importante tante usuhnya pangton areal sih kalau pakai tombak ternyata asli pangtong itu ini pakai tongkat sihir enggak enak tidak enak saya pakai pedang aja Oh apa itu halanya ditutup jadwal mode yoi well well this is a pain in the neck there is no point going this way we must find another path kita jalan ke tempat lain namanya pangtong tongkatnya biksu tong oke oke kayaknya mau si roi interesting what mana ini joy my Lord more enemy units nah nih nggak bisa lihat ini joy Hai kamu bisa lihat itu nggak bisa kan Hai semu terjauh Hai kutin Wayan Bang Wayan dimana Hai di bawah kah Hai di bawah jalan-jalan kah nggak ngerti aku Hai WN mati Pak kayaknya Pak siap dulu sih nanti kalau mati beneran ulang jauh aku kira muter lewat atas ya iya tunggu tunggu Wayan dalam bahaya asa jalan oh ini ada jalannya cuy wuih bring forward the thief new bank I am here to administer his punishment update mah si Hudman kira ga ada pak hai hai hi 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 hibel ini huon antаются tapi tuh kaset ya PSP ya hai selanjutnya ini mainin PSP kan enteng kan walaupun ya gelap karena PSP emang device-nya itu kan enggak terlalu strong ya jadi agak beda-beda ya wajar hai 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 kita kayak gini deh hai 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 silahkan main yang versi PSP tapi versi PSP gak ada Inggrisnya ya full Jepang ya Pak kecuali kalian pakai tekstur atau versi mod hai 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 oh kita kena panah jangren ini jangren sih kenapa anak kita bener ternyata jangren w8 aku belum pernah main ya jadi belum bisa nilai ya ampus coy hai 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 Anji sakitnya hai 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 belum main w8 Pak ya deh pongo saya tak tahu hai 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 Lord Wong Jong is in position to execute mpon mati gak itu sama Weh udah tamat, Weh on progress, aku udah selesai sih Weh udah juga sih tinggal si siapa namanya, Jin sih sama Su ini Juga Leon send news, he has sent Lord Jaoyun as backup, well, we should clear out the enemy by the river to ensure that he can arrive Bangto masih hidup lho pak, padahal harusnya mati kan Don't make me love Oh, hitam, hitam ada suaranya enggak? Emang ada yang hitam doang sih, saksin Anjir mau mati aku Weh Beli kasetnya masih ada Kurang tahu aku Beli versi Steam aja sih Lebih murah Ompung diskon cuy Yang ada yang mau beliin, boleh sih CW8 tapi Cunya enggak usah Pemilan juga boleh Oh, ngapung buat DW Origin sih D & SPARKING ZERO kan Dragon Ball SPARKING ZERO Wuuu Leuk tapi silap nggak gitu yoi klik masuk papa error close tapi gameplaynya lancar nggak asyik it's our job to be his strength fight me now for glory itu game apa itu nice job but still not quite up to my level game apa karena beberapa game memang ada yang belum 100% bisa dipakai guys so i must retreat this is not the end hey I defeated i defeated eee maka itu oke apalagi ini game-nya dari PSP game-nya udah nggak dijual tapi di tim aja sih Hai dan kualitasnya pun sampai sekarang pun bagus deh 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 must retreat this is not the end Hai diri jurus Pak uh bakar-bakaran cuy Hai juga bang dicampun waktu sampai kecocokan musuh sinya nah itu error untuk sini yang lain yang lain yang lain aman kalaman berarti ya emang itu doang leh kau cangban kan udah berakhir tadi PS3 ini PS3 ini PC beda PC lebih enteng PC juga kualitasnya bisa diturunin lebih enak kalau main steam banyi pangtong mati apa yang kau lakukan pangtong itu juga ada di steam ada itu saranin nunggu yang baru aja DW Origin ini kalau jelek pasti untuk diskon itu pasti juga pasti diskon ke depan pangtong mati pak aduh benar panah dan panahnya mungkin beracun ya keli yang semuanya di tanganmu semua anjay DW tujuh ini untuk kematian-kematian sedih walaupun pangtong yang dead ya Liu Bei tidak berpikir kalau itu hal yang salah ya menjawab semua rakyat Yi dan Liu Bei Liu Bei akhirnya maju untuk menyerang Liu Zhang oke disuruh jaga disana guanyu waduh ini jangan-jangan guanyu mau mati nih pak keunggulan DW tujuh ceritanya real gak bisa dibatalin bang real apanya cerita dengan DW sebelumnya real gimana storinya ya ada yang di lebih-lebihkan pak gak real sebenarnya ini diambil dari novel novel itu gak real yang real dari sejarah karena novel itu dibuat bikin biarlah biar seru lah biarlaku pasti novelnya romance of the kingdom harus ada antagonis harus ada protagonis dan lain sebagainya waduh kita harus pakai sugi liang pak susu me advance kemudian kita harus mengendali kipas 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 kita kipas mau gak ha penjata keduanya pedang ya ada what if story ya bagus itu what if story karena game itu perlu kayak gitu bukan bagus ya 50-50 sih pas dia bilang itu bagus sama enggak kan karena kalau kita cuma main game kayak gini storinya tetep itu sama aja kita nonton film tuh kita gak main game gak ada kostum 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 gak ada story yang baru anjay broken data anjay broken data bisa dibilang ya bisa dibilang ya upgrade lah upgrade grafik ada coppy gak ada coppy gak ada coppy gak bro ada lah coppy aku udah tamat ya videonya udah di youtube tapi coppy storynya gak di ditambahin di game ini sih anjay gitu doang ini ngedali petir pak avatar anjir selalu OP lu okay lia ngedali petir gak masuk akal ini kayanya map nya kita penakli lihat deh ini map Anu kan dinasibayor 6 kan ini db6 ini mapnya ini nanti maco keluar maco kan pertama bantu liuzang kan tadi terus liuzang mah dijadiin musuh nah ikut sini ini mapnya db6 ini mapnya db6 banyak yang dipakai ya tapi sistemnya kayak base itu udah nggak dipakai padahal sistem base itu bagus sih tapi untuk db yang baru yang akan rilis tahun depan itu dipakai lagi sistem base itu menurutku win sih nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini cocok lah wanggah choppy wansho itu wansho lah banner lord itu game apa ini nggak tahu aku you can fight on if you like but it is origin kaum gulanya apa Bang yang dari yang info yang ketahui itu settingnya adalah sebelum yellow turban rebellion ya tidak jadi protagonis yang yang tidak ada namanya kekurangannya banyak kelebihannya ya yang seperti di itu di trailer kita melihat tak muka-muka sebelum tua ya one you cao-cao Hai dua Xiong Hai itu gua itu sama itu ya bisa dibilang bukan keunggulan juga sih gameplaynya kembali lagi ke dinasti lawas ya gitu itu game tema kerajaan Bang saya banyak di cek oke oke boleh-boleh game strategi atau gekub-gekub bukan gini ya game strategi aku males pusing aku hai 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 pancetik bang karena ada romanz of the kingdom itu aku males itu main Masyarakat dengan Basara Hiru yang menarik dari tabelnya masih sama Basara Hiru berapa? Basara itu lebih ke Anu sih, Devil May Cry sih Bukan musuh sih, karena jurus-jurus bossnya kadang aneh-aneh Sangsing-sangsing Bukti di bidang, siapa yang khawatir? Teranggan area luas banget sih Langsung auto-bersih pak Bukan op-nya ini pak Gue sama Ikan, sama aja Gameplay sama Bentagrap we need to help him basara copyright aku main basara heroes 2 ps2 copyright mengendali angin mengendali petir avatar ini grafis mah untuk sebuah game itu enggak terlalu penting-penting amat yang penting adalah gameplay ya benar-benar game-game sekarang itu cuma nonton cutscene doang sih kayak nonton film ya udah nonton film aja kalau mau nyari-nyangkan itu lah we will accompany you ma chao's allegiance would swing this battle firmly in our favor I'm counting ma chao is an honorable man we believe the righteousness of our case and will join us anjay build karakter bang aku enggak tahu karakterku yang udah aku milik aja apa enggak tahu aku fokus nama tim story ini kenapa yang lebih gagal bang karena gameplaynya walaupun aku belum main ya karena aku nonton content kreatif kreator dinasti warrior juga jadi kata mereka itu dw9 itu terlalu aneh-aneh jadi gamenya di open world ya kan karena saat itu juga musim open world kan jadi ikut-ikut open world tapi nggak cocok untuk game ini terus botnya juga nggak ngapa-ngapain botnya diem aja apalagi prajurit-prajuritnya ini untuk dw origin dikembalikan jadi hard lagi tuh agro ya untuk biar ada tantangannya walaupun grafik lebih bagus tapi gameplaynya bikin pusing malesin ya itu katanya wl star bagus nggak bang nggak tahu tadi aja di google bahasa inggris tapi walaupun yang kalau kalian enjoy ya nggak ya nggak apa-apa kalau ada yang bilang nggak bagus belum tentu kalian tidak menikmatinya kan ya kan yang penting main game kan aku aja dw5 sama dw6 aja lebih suka dw6 kok jadi kita tinggal lawan rajanya tuang dw original setelah versi 9 nggak bang eh bisa dibilang itu bukan lanjutan ya nah ini macaw itu lebih ke ke-requel jadi game sebelum dw ada ya karena itu settingnya lebih awal daripada dinasti warrior semua dinasti warrior kan mulai sebelum atau ketika yellow turban rebellion nah yellow turban rebellion ini sebelum ya jadi Zhang Jiao masih mukanya belum lucu masih menarik masih keren lah kukira Yuan Shao itu malah eh Yuan Shao Zhang Jiao kan mukanya kayak Yuan Shao ternyata bukan ya secara timeline ya bd dan itu ya bisa dibilang ya anu sad story sih atau spin off lah kalau sebutannya kalau anime manga itu spin off itu yang ilang menyebadi sendiri yang beri ini atau bukan ya itu mereka juga terser 내일 dia jadi dia betulnya baik malah yang jajah itu armi dongso kan yoi yang jauh itu memberontak itu memang karena Han dinasti sendiri emang kacau udah mau tamat isinya korupsi isinya orang-orang enggak jelas rakyat kelaparan enggak gitu itu wajar dongso itu deril antagonis itw Hai tapi kan kan yang bikin kacau juga yellow turban itu ngarain anu rakyat biasa rakyat biasa juga jadi korban seperti itu kayak tragedi kita tahun 98 seperti itu kan ada sesuatu tapi di domplengin sama yang lain itu pesan dinasti ngumpulin warlord-warlord kuat kayak guanyu liubei sama para volunteer kan dan saat itu Cao Cao itu jadi terkenal dan anak buah dari yellow turban itu ikut Cao Cao banyak banget gitu ya jadi anak buahnya akhirnya ini jadi 3 kingdom disitu kalian bisa lihat wilayah ada kekuasaannya sugede baca dan yang belum diwarnai hanzhong itu nah hanzhong itu tempatnya sih anu pacau kalau enggak salah eh kok seru memang seru sejarah itu menarik jadiin game seru sejarah orang Indonesia jatiin game aja nanti disomasi nanti ya kan figur-figur sejarah kita dikasih jurus-jurus gitu orang Indonesia bukannya happy malah marah-marah kita deh biasanya hanzhong itu tempat janglu bang bang yang mana sih ah Moonteng Dingjun ini ya kalau macau bagian mana itu yang atasnya itu lah ya aku namatin namatin soo Hai Moonteng Dingjun ini tempat kematian Xiao Yuan kan atau atasnya tempatnya mat ma family tonggit kan kalau gak salah ini tempatnya jangwe berarti ini GG sih kalian bisa lihat ini kemampuan hebat cowo-cowo itu saat perang disini sih kalau di game ini halo guys headshot benar-benar nanti kena amok biar tahu caranya kejar jadi gaji tapi tidak berbual sama warga sendiri ya begitulah semua kekuasaan seperti itu power stand to crawl dan itu seperti itu seperti ini bisa buat jadi pelajaran ini wang zhong itu pakai senjata bapak makanya sejarah-sejarah Tina itu kan banyak hal-hal yang sereman kalau sebuah negara tidak mencatat sejarahnya dengan sebaiknya tidak menerima sejarah masa lalunya baik itu baik dan buruk itu negara gak akan maju iya kan welcome kalau suatu negara belum berdamai dengan sejarahnya gak bakal maju pak gitu bos wow apa ini sepir ternyata kita pakai apa sih ini panah kan kayak Jepang itu dia juga menyembunyikan sejarah kelamnya itu sebenarnya jadi rusak ya sejarahnya panah saya aku enggak suka panah jadah keduanya kita pakai abai rapir atau pedang lah ya yuri wcocok nyerang hansong ternyata jadetul sang lubang terus cacau mundur oke diarsu nyerang hansong dan wcocok nyerang guanyut kan jong panjang sejarah kita akan mulai dengan sejarah wcocok nyerang wcocok nyerang makao makao melakuk ui ui wui lyu 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 kembali dan lari lyu lyu cacau lyu lyu jatahnya jelek pak panang gak bagus itu siapa itu penyelitian yang bergabung di sana dalam kesempatan itu, itu yang saya perlu ulti mana Xiao Yuan bagus bang emang iya, bagus, emang bagus karena datar ya Xiao Yuan dimana pak jatahnya Xiao Yuan dulu biar storynya ke ke luat ini Xiao Yuan mati dia Xiao Yuan aduh sih, mental-mental aku sih kalau nonton gini, kalau seru, tapi main sendiri memasak fusion masa kamu bosan main game ini gak cocok jalan-jalan kamu tidak tidak lari kena musuh mental lagi seru-seru juga sih, kalau kalian tertarik dengan 3 kingdom itu seru-seru aja sih kalau gak tertarik berat coy mana gak ada story-nya pak ini kita gak bisa milih karakter ya, ini karakter sudah dipilih ya pak ini kita gak bisa milih karakter ya, ini karakter sudah dipilih ya pak kelamit abila musuhku ya gak musuh kulit 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 kalian ال down nama atau tujuh aku nggak bisa nilai Pak aku bener-bener main 8 ada yang punya yang versi tim aku pinjem pinjem akun aku punya aku jual enggak enggak cuma main yang 8 daya yang lucu oke 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 good good abadu aja ya mending abadu aja ya Hai tapi sati Nidik hallo hallo halo Halo Raisa Xiaudun Xiaudun Oke Selamat sore Miss No Tunggibanku semuanya Ini senjata yang paling saya tidak suka nyata palu raksaksa deh gajar raksaksa deh aku mau habis saya nyari gendong dulu deh ada gendong di sini pak ada gendong deh no problem mau mau datang telat pun enggak apa-apa saya mengapresiasi untuk anda adalah kepala yang pertama yang saya akan melihat saya sudah kehilangan beberapa pesawat ini selama tahun kita mempunyai mt ding juin disurunkan, menunjukkan atas semua unit, kita harus menjaga sampai kebukaan tersebut kita naik ke atas dulu coy, kita menyerang kita ketiga, dibakar-bakar oke oke kita juru bantu keatas ya Lord Tianyang kita bantu bakar-bakar dulu lah kalau itu dan ini mapnya gede banget loh seberapa orang gak cocok dengan game-game kayak gini apalagi open world ya mapnya gede banget open world makanya di W9 sendiri peminatnya cukup cukup pada malas main kira itu juga you will learn to regret this I have lost count of these enemy officers over the years wang zong what the hell you can't believe I lost to someone as strong as you there after our supplies not on my watch wow ini Xiaoyuan balik lagi sih di berapa bang di layar aja sih ketipat lagi Xiaoyuan imortal nooo hampir aja kena kita pakai pedang ya kita pakai panah ya how can I lose to that old man I'm off my game not bad youngster but it'll be a while before you can match me I have lost count of these enemy officers over the years abilisiasi seorang paling bagus apa bang banyak yang bilang tepuluh sepanjang masa itu masih 5 ya kalau aku ya aku belum main semua sih belum bisa ngasih nilai jang jangan diningi hal nyanyi halnya kenapa nanti mati ya aku mau ngilangin yang merah-merah itu sih enjan enggak kuat kasih tinggal sendiri dia bakar-bakaran pak maaf aku tidak bisa nonton-nonton entah apa ini malam minggu ya minggu ya nggak nonton nggak bisa enggak apa-apa santai je masih ada hari esok yang ketinggalan pun bisa nonton di YouTube besok kalau aku upload ya Sorry Bang yoi masih lama ini sorry besok pun main ini aku Oh sakit ya ya istirahatlah penyakin minum istirahat Hai nah besok hari minggu ya biar bagi yang sakit semoga cepat sembuh ya wuuh bakar-bakaran pak saya sampai sama berapa bang tengah jam lagi aku dua jam aku kiraat ini juga dah mulai malam yang baru sekarang judulnya apa Bang belum rilis sih Barrier Origin yoi santai aja besok juga hari minggu kan loh kok musuh nyerang ini bisa orang dua nggak sih kalau TV7 sih kayaknya nggak bisa kan oh mereka langsung rally deh ditinggal semua musuhnya sih paket tinggi batli jauh mapnya kebesaran mbak halo bro kalian nggak ngejar yang yang maju gimana itu the heavens have answered us thank you for coming to our age you think you can outsmartin you can make me love jangan buatku tertawa ya you will learn to regret this moment I have lost count of these enemy game diserang pak this one is heroic I guess I need to pick up the face kita naiknya lama tapi turun tinggal bus 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 tinggal lompat-lompat doang sih saya serang coy banyak banget lagi itu main difficulty normal ya wira-wiri capek pak mungkin yang itu bikin orang males main game kayak gini kan game musuh kaku gimana kaku itu DW5 ini mereka pake mocap cok pake mocap pake baju yang ada sensornya itu game-game sekarang semua pake mocap dia nggak kaku sih mungkin nggak kira kualitas stream ku aja yang kurang gigi ya karena ya PC-nya tenang goreng ya kucingnya nggak capek bang kucingnya dengerin musik sama main game itu menikmati itu 2 jam nanti tapi gitu mulu anjir kudanya bisa lompat tapi terbatas anjir sampai temengsang temengsang di atas sendiri bisa lompat dong terbatas tapi berarti terbatas sekitar EV6 lebih tinggi lompatnya sih terbang tahu ATV6 dynasty warrior6 ya sama ya kita langsung ke tempat shawshaw ini habis itu mungkin kita end ya kita lanjut besok minggu pagi aku main Tekken sih besok pelatihan mau jadi pro player pro player ya pantatku juga sakit kok kebanyakan duduk ini nanti kematian apa ya jauh yuan kan tapi gak dekat sini ya mungkin gara-gara kita namatin shu ya itu gak terlalu penting ya kalau kalian namatin way itu diceritain untuk storynya south aloh salah jalan saya lupa ini bukan dw6 mapnya beda pak saya muternya lewat situ dw6 kan bisa lewat situ pak i mayi ya itu mungkin malah yang ditampil nanti kematian guanyu yes pastinya sama si yano kan liube ditampilin gak sih atau ketika liube gak ada udah gak dilanjutin ini gunanya kucing di samping kanan apa bang ya gunanya ya sebagai pengganti avatar ku ada sih karena game nya terlalu berat aku biasanya kan live pakai avatar untuk game ps2 gak kuat anjir laptop ku komputer ku meledak nah game nya auto ngelag ya game nya not playable pak kalau ini walaupun 30 fps tapi playable it's much better ya game nya 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 Hai obat secara musik atau secara audio agak pecah sih no mati aku kagusan diw7 atau 8 bang nggak tahu aku belum pernah main no dia jatuh jatuh dia jir no ah jatuh pak aku juga harus kesana lagi kampret-kampret dua kali ya ya hal ini aah hai hai eh itu tidak dibuka kita muter banget the hell dude retreat Halo guys thank you yang beri yang bertanggung terima kasih terimakasih yang berlaku Pain 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 Kono Itami Kanjir Udah aku ngeheal dulu pak Save dulu tapi Mati mati gak lucu Thank you for your assistance I pledge to you I will repay this debt of honor Fight me now For glory Gede kentong lah disini Oh ada ding Ini FF ya bang? Iya FF versi Anu Adventure Ini FF Ini FF VF 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 Yr VF VF The land for which you made the ultimate sacrifice will soon be real Cuma endingnya nanti yang gitulah You have allowed your pride to overcome your senses One person cannot decide a battle Kita ngukul beduk dulu deh Tidak! 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 Langsung save bang Langsung kita save ini Untung ku stefa Langsung suara Lari Mati kau Yes Semangat Semangat Melarikan diri sih ini Ini memang tujuan calco melarikan diri Dan GG nya ini kuda Kudanya Semangat Siapa namanya Kudanya calco itu GG banget sih Semangat semangat ya semangat 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 takut sih Selalu semangat pak Ini Zugi Liang Ini Zugi Liang Oh Bahaya Lord Guan Yu di keroyok disini pak Di Apa? Fun castle ya Ini Zoucao Terasa sangat tenang ya disitu Tapi Zugi Liang juga agak Eh gitu Merasa Tidak tenang ya Yup Fun castle disitu Dan Guan Yu nyerang ya di Fun castle ya Dan disitu yang bertahan disitu Chao Ren Wtwe Juga pramal pak Zugi Liang pak Juga pramal pak Zugi Liang pak Weh sini dia Diserang ini Chao Ren pak Karena Tengah itu sangat-sangat Apa ya Strategis ya di tengah-tengah itu Guan Yu dan anak-anaknya ya Strategis atau rencana itu sangat perfect Sampai tiba-tiba Sesuatu Muncul ya Yaitu adalah Nanti Bersambung Jadi kita akan main bentar disini sebelum kita end ya Ini Guan Suo dan Guan Ping anak-anaknya ya Kita akan lihat seperti apa Pertarungan Terakhir Guan Yu Kepala Selanjutnya Kepala 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 Memang Kepala 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 Sebuah Kepala Kita bikin banjir, pak. Oke, bagus ya. Oke, pak. Masuka aku anu yu. Wah, terlalu easy untuk gua anu yu. Masuk van castle di sini. Oh iya, kita disuruh bikin banjir ya, aku lupa. Kita gak boleh sampai kebel di sini. Kita harus bikin banjir di sini. Kita lupa, pak. Aku merasa beruntung untuk berkongsi di sebelahmu. Jangan bikin banjir. Bapak. 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 Masuk ada di tempat. Diserang. Oke, oke. Kita akan pandangan di sini. di bandit banget please give the order to open the floodgates you should have the honor of finishing off Bond castle apa ini kalau dibuka lah anjir Pak ini pak pernah ngegagalin float attack di W6 bandingnya dia kagak keluar aku juga pernah tapi difficulty nya jadi sulit banget sih silahkan tonton di YouTube gue difficulty jadi naik Pak aku main chaos kan saat itu lah terubah kesulitan jadi bertingkat-tingkat guys one pingnya bukan kagak keluar bandingnya dikirkan renang guys the ships are ready it's time to go oh kita naik kapal kan kita mau renang renang sampai di tangannya jebol tangannya kemeng hai 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 oh enggak bisa renang tenggelam aku sih there is no need for you to follow my path my son you must for your own style oh these ships are a bridge to victory to fun castle the fun castle ok we must defend this area even if it means our lives there is no need for us to retake to help int he raki tambah teman-teman kita sursi jd datang aja sebenarnya enggak nanti aja see hai 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 the north of the castle Sumayi is leading another enemy unit south of yon castle what's the rush one are you that desperate for your precious lord to notice you again kayak kesusu sih ini guanyu sih karena nggak disuruh apa-apa guanyu nyerang ini guanyu matikan yoi sayang sekali Hai betul sekali sih hurrah Hai Renang wakil hai 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 mungkin nanti untuk kaksin ya apa namanya wanyu besok sih ini waktu kita juga mau habis pokoknya kenapa guanyu ya perang matilah hurrah 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 adi I must retreat this is not the end I claim another victory in the name of my brother I must retreat this is not the end you must go back for now ok ok udah setengah anu setengah jalan ya kita jadi tuh sekiranya untuk pakai lubu Bang belum bisa kita ini masih story nah nih Abu kenapa Abu menyerang ketip ketika Sun Quan itu tim kita apakah mereka mengkhianati kita apa what way sudah mengurung fan castle dadaeng apa yang terjadi wow jumlah musuh lebih besar daripada yang kita imajinasikan ya kita pikirkan ayah kamu harus mundur bagaimana denganmu Bing angkuhkan disini dan mengalihkan perhatian ya oh no pampe mati sih jelas ya asik kita pakai guansuo pak nooo jadi tuh sekiranya ya emang guansuo ada di sejarahnya kurang tahu aku aku kurang ngerti juga jadi kita berhenti disini untuk story show ya episode 2 kalau nggak salah ya untuk episode 3 besok kita lanjutin lagi di waktu yang sama kita lihat seperti apa thank you buat yang gift tadi sama yang follow thank you very much and see you next time ya selamat ber malam minggu selamat beristirahat tempatan nih selanjutin besok ya juga udah capek benernya pengen lihat cutscene nya guanju tapi masih lama ini pak setiap phase 2 terus selamat yang terakhir oke bye bye thank you